selamat menikmati penuh rezeki cuman masalahnya kadang-kadang kita ini anggap rezeki cuman uang itu masalahnya kita gak nganggap sehat itu rezeki kita gak anggap bisa menghirup oksigen dengan mudah ini rezeki kita gak menganggap bisa bicara itu rezeki kita mempersempit makna rezeki duit masya Allah sungguh naif ya rezeki kok kita sempitkan dengan kata-kata duit uang nah kalau yang ditanyakan bagaimana caranya agar nominalnya uang itu nambah tanpa terhenti ya ada caranya ada sih caranya ada dan itu bukan tips ya itu memang petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadith Rasul menyatakan Allah tidak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya jadi yang pengen rezekinya gak putus-putus dalam arti materi duit gak putus-putus itu ya mengalir terus maka jangan putus mendoakan orang tua jangan putus berbuat baik pada orang tua dan putuskan keburukan kita kepada orang tua jangan berbuat buruk pada orang tua terus baikin orang tua kita maka Allah akan perbaikin hidup kita Allah akan jadikan hidup kita menyenangkan rezeki mengalir terus ya senangkan orang tua simple loh bahagiakan orang tua dalam kesendirian angkat tangan doakan orang tua orang tua kita gak tahu kita doakan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kebahagiaan kita dunia akhir ya saya akumullah mohon maaf atas segala kekurangan insya Allah kita bertemu kembali di waktu akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik terima kasih telah bergabung selamat menikmati